Sekarang cobalah, marilah kita lihat partai-partai sibuk kesana-kesini, tarik koalisi untuk mengusung tapres. Padahal ya ada begitu banyak masalah yang mendesak dan harus diurus dahulu selain mencari untuk meraih kekuasaan. Tak pedulilah itu partai yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Nah semuanya sepertinya sibuk itu mencari tapres tapi merupakan rakyat yang membesarkan nama partai tersebut. Tapres survei dan parkol yang layak untuk ditampol. Ya kita terlalu naif lah kalau menganggap elit politik itu sebagai bentuk eksistensi Tuhan yang mahasuci. Sehingga tidak ada ruang untuk dikritik. Tapi kita juga terlalu pijik jika menganggap semua elit politik itu licik. Sebab jika tidak ditunggangi oleh nafsu maka fitrah manusia yang berpikir itu sejatinya adalah kebenaran. Kalau mau contohnya kita bisa bertanya lah pada banyak orang. Jika diberi kesempatan untuk berbuat baik apakah dia memilih mencuri? Atau jika diberi kesempatan untuk berkata jujur apakah dia akan memilih berbohong? Kebanyakan jawabannya otomatis dari pikirannya akan menjawab memilih yang berbuat baik dan berkata jujur. Kecuali kalau otaknya udah soplak. Di politik nafsu itu bisa dilihat dengan bagaimana cara menggapai kekuasaan. Apakah menggunakan intri kebohongan? Seperti misalnya katanya menolak pulau reklamasi. Tetapi pada waktanya menerbitkan ribuan IMB untuk pulau reklamasi. Atau menggunakan politik identitas yang meninggalkan polarisasi kebencian pada sesama anak bangsa. Kalau mengikuti fitrah manusia yang berpikir benar, maka tindakan tersebut harusnya disepakati sebagai kesalahan. Ya, kecuali berbeda jika kita mengikuti nafsu dan pemujaan untuk pembenaran, maka itu dianggap tidak masalah. Ya, itu hanyalah contoh. Jadi, jangan ada yang tersinggung dan jangan babel. Ya kan? Ini bukan soal benci, tapi soal perjuangan bersama kita yang memikirkan masa depan anak cucu kita. Agar menempati bangsa yang besar, tanpa perpetahan, dan memilih pemimpin negeri yang memberi solusi karena kualitas. Bukan sekedar kuantiti tingginya elektabilitas survei atau kuantiti maraknya deklarasi di penduru negeri. Ya, halit politik bisa saja mengusung tapres hanya berprioritas pada juan di tengah kekuasaan. Tetapi kita sebagai rakyat yang menentukan, tebar pesona itu bisa dilakukan dengan mudah ketawa. Merasa diri yang paling anti oligarki berpihak pada rakyat sampai merasa paling suci. Itu sangat mudah dilakukan. Yang penting ada bohirnya. Itu kenapalah kita menjadi rakyat itu harus kritis. Ya, kritis itu begitu penting supaya tak mudah terpengaruh oleh pemikiran subjektif dalam memilih pemimpin untuk negeri ini ke depannya. Marilah kita bersama-sama berusaha jujur dari dalam diri dan berusaha adil sejak dalam pikiran dengan menerima kebenaran yang memang kadang itu menyakitkan. Di mana kita sering cinta mati atau cinta buta pada elit politik sehingga lupa apa yang dilakukan. Kadang-kadang itu memang melenceng dari norma-norma kemanusiaan dan sering penuh dengan omong kosong yang besar. Tanpa relevansi yang jelas. Halo, mari kita cobalah bersama-sama melakukan penilaian pada tapres-tapres yang disurvey itu elektabilitasnya tinggi. Coba kita secara objektif menilai supaya kita tidak mendukung secara membagi buta. Ya, kita mulai dari pemegang elektabilitas tertinggi yang ditempati oleh dua orang gubernur dan satu ketung partai. Coba kita pikirkan, sebutkan saja apa sih resolusi dari tapres-tapres tersebut yang sudah mereka tawarkan untuk negeri ini. Untuk masa depan negeri ini, untuk masa depan anak cucu kita. Masa depan yang penuh ketidakpastian akibat dampak COVID dan perang yang membawa dunia pada ancaman krisis keuangan, krisis pangan, krisis energi, dan lain sebagainya. Kalau belum ada, itu menandakan penilaian elektabilitas itu ya sekedar survei tanpa penjelasan yang mendalam. Terus, apalagi kalau soal kinerja dari para tapres-tapres yang tinggi elektabilitasnya tersebut. Ada enggak akan jejaknya prestasi apa yang sudah pernah dibuat atau sedang dibuat atau sedang digelutinya. Apakah sudah tepat sasaran? Apakah sudah mengutamakan sekala prioritas dari yang terpenting? Atau sekedar pencitraan supaya bisa meninggalkan nama cuma lewat monumen yang tak begitu berdampak bagi kehidupan nyata, terutama untuk rakyat jelata. Ya, jika cuma berdasarkan data dan piagam untuk propaganda, itu bisa dicetak dengan mudah lah. Tugas kita adalah mengecek kebenaran dari dampak bagi kehidupan nyata. Tidak hanya sekedar, wah, mendapat piagam penghargaan ini, itu, itu, ya, bisa dicetak gitu. Sekarang, cobalah, marilah kita lihat, partai-partai sibuk kesana-kesini, tarik koalisi untuk mengusung tapres. Padahal, ya, ada begitu banyak masalah yang mendesak dan harus diurus dahulu, selain, apa namanya, mencari untuk meraih kekuasaan. Tak pedulilah itu partai yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Nah, semuanya sepertinya sibuk itu mencari tapres, tapi melupakan rakyat yang membesarkan nama partai tersebut. Itu akan terlihat keren sebenarnya. Kalau kadernya-kadernya berkualitas, jika kadernya itu memberi masukan yang rasional, tidak hanya membuat perumpamaan atau taksiran yang penuh, apa namanya, sekedar penuh dengan kata-kata indah tanpa pertimbangan relevansi zaman yang menjadi bekal penting bagi pemimpin masa depan. Partai politik itu, ya, seharusnya tidak perlu memberi peluang ketokohan yang berpotensi menghancurkan masa depan cerah anak cucu kita di tengah persaingan yang begitu ketat dengan segala jenis masalah. Partai politik itu, ya, seharusnya berani ambil sikap dengan mengedepankan kualitas orang yang hendak diusungnya. Bukan hanya hitung-hitungan menang kalah semata tanpa politik yang mencerdaskan. Ya, kita ambil contoh sederhana, elektabilitas Pak Danjar, Pak Anies, dan Pak Prabowo itu memang tinggi dalam sunpei. Tapi, soal risk kinerja atau apa yang sudah dilakukan untuk bangsa ini, saya rasa masih kalah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Basuki Hadi Mulyono. Pak Basuki itu pernah menjadi ketua rehabilitas pasca tsunami di Aceh, menjadi tim penanggulangan kerawanan pangan di Papua. Dan saat ini, beliau itu setelah menjadi Menteri POPR, adalah orang yang paling bertanggung jawab atas infrastruktur yang dibangun pemerintah Pak Jokowi di seluruh penjuru negeri ini. Dr. Basuki Hadi Mulyono, MSJ, lahir di Surakarta 5 November 1954. Eksistensi beliau di bidang infrastruktur dan pekerjaan umum tidak bisa lepas dari tempat yang berkain. Sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Penataan Ruang, hingga ia mencapai puncak sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia pada Kabinet Kerja 2014-2019. Menamatkan pendidikan S1-nya dari Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, Basuki kemudian memulai karirnya di Direkturat Jenderal Pengairan Departemen. Pak Basuki itu adalah contoh saja, atau mungkin biar lebih mantapnya, silakanlah capres hasil survei di atas, diadu diskusi dalam satu meja bersama Mas Budiman Sejat Miko untuk mengulik isi kepala dan kualitas itu. Ya kan, itu menurut saya. Jika menurut Anda berbeda, ya tak apa lah. Saya rasa cukuplah, udah itu aja. Terima kasih.